Halo teman-teman, apa kabarnya semua? I hope you guys are staying safe and healthy. So, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang membandingkan sampel bebas dan terikat. Yuk, kita simak sama-sama. Apa sih itu sampel bebas dan sampel terikat? Teman-teman pasti penasaran. Yuk, kita bahas pada slide selanjutnya. Sampel bebas adalah suatu sampel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan sampel lain, maka diduga akan dapat berubah dalam keragamannya. Sampel bebas ini bisa juga disebut dengan sampel pengaruh, perlakuan, kuasa, treatment, independent, dan disingkat dengan sampel X. Selanjutnya adalah sampel terikat. Sampel terikat adalah suatu sampel yang dapat berubah karena pengaruh sampel bebas atau biasa disebut sampel X. Sampel terikat sering disebut juga dengan sampel terpengaruh atau dependent, tergantung efek, tak bebas, dan disingkat dengan nama sampel Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara sampel bebas dan sampel terikat. Teman-teman bisa lihat. Ada tiga jenis, yaitu yang pertama, hubungan asimetris, yang kedua, hubungan simetris, dan yang ketiga, hubungan timbal balik. Saya akan menjelaskan tentang hubungan yang pertama, yaitu hubungan asimetris. Hubungan asimetris adalah hubungan antara satu sampel dengan beberapa sampel bebas atau dengan sampel terikat. Nah, terdapat dua jenis hubungan asimetris. Yaitu yang pertama, bivariat. Hubungan bivariat adalah hubungan antara dua sampel. Contohnya, hubungan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar siswa. Kecerdasan intelektual adalah sampel bebas yang bisa disebut dengan X. Dan prestasi belajar adalah sampel terikat yang biasa disebut Y. Yang kedua adalah multivariat. Hubungan multivariat adalah hubungan antara tiga sampel atau lebih. Contohnya adalah hubungan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, sampel bebasnya adalah kecerdasan intelektual yang biasa disebut dengan X1, kecerdasan emosional yang bisa disebut dengan X2, dan motivasi belajar yang biasa disebut X3. Sedangkan, sampel terikatnya adalah prestasi belajar yang biasa disebut dengan Y. Selanjutnya yaitu hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan yang terjadi antara dua sampel. Namun, sampel satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh sampel yang lain. Dapat dikatakan bahwa salah satu sampel tidak terpengaruh oleh sampel lain. Contohnya adalah sampel tinggi badan atau yang biasa disebut Y1 dan sampel berat badan yang biasa disebut Y2. merupakan sampel terikat yang dipengaruhi oleh sampel pertumbuhan yang biasa disebut dengan X. Kedua sampel terikat tersebut berhubungan. Akan tetapi, satu sampel tidak bisa dipengaruhi oleh sampel lain. yang terakhir adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan yang terjadi ketika salah satu sampel mempengaruhi sampel lainnya dan sebaliknya. Contohnya adalah sampel rasa percaya diri yang biasa disebut X mempengaruhi prestasi belajar yang biasa disebut Y. Dan sebaliknya, prestasi belajar yang biasa disebut Y juga mempengaruhi rasa percaya diri yang biasa disebut X. Teman-teman sudah tahu belum bagaimana kita mengetahui perbedaan antara sampel bebas dan terikat? Yang belum tahu, yuk kita simak materi selanjutnya. Terdapat dua jenis sampel terikat. Yang pertama, yaitu sampel yang dicirikan oleh pengukuran, intervensi dari beberapa jenis, serta pengukuran lainnya. Yang kedua, yaitu pencocokan atau pemasangan pengamatan. Jadi teman-teman sudah bisa pahamkan sedikit tentang sampel bebas dan sampel terikat. Selanjutnya, masih ada penjelasan lebih lanjut lho. Sangat banyak, bukan? Tapi teman-teman, tenang. Kita akan membahasnya bersama-sama. Yuk, kita simak. Jenis pertama dari sampel terikat dicirikan melalui ukuran yang diikuti oleh intervensi dari beberapa jenis dan ukuran lainnya. Hal ini dapat disebut studi sebelum dan sesudah. Contoh berikut akan membantu menjelaskan. Anggaplah, kita ingin menunjukkan bahwa dengan meletakkan pengeras suara pada area produksi dan memutar musik lembut, kita mampu menaikkan produksi. Kita mulai dengan memilih sampel pekerja dan mengukur hasil produksi mereka menurut kondisi saat ini. Pengarah suara kemudian dipasang di area produksi dan kita mengukur lagi hasil produksi dari pekerja yang sama. Terdapat dua pengukuran sebelum meletakkan pengeras suara di area produksi dan sesudah. Intervensinya adalah meletakkan pengeras suara di area produksi. Jenis kedua dari sampel terikat dicirikan dengan mencocokkan atau memasangkan pengamatan. Nickel savings pada contoh sebelumnya merupakan sampel terikat jenis ini. Ia memilih tanah untuk penaksiran dan kemudian memiliki dua penaksiran pada tanah yang sama. Sebagai contoh kedua andaikan psikolog industri ini ingin meneliti persamaan intelektual dari pasangan yang baru saja menikah. Ia memilih sampel pengentin baru. Kemudian ia menyelenggarakan ujian kecerdasan standar terhadap pria dan wanita untuk ditentukan perbedaan skornya. Perhatikan pemasangan yang terjadi membandingkan skor yang dipasangkan atau dicocokkan dengan pernikahan. Nah teman-teman ini adalah data banyaknya tenaga kerja menurut wilayah dan skala usaha pada Provinsi Bali. data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Teman-teman bisa melihat data-datanya. Selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menguji dua sampel yang berbeda. Tapi sebelum itu teman-teman harus menyiapkan software Excel. Karena untuk menggunakan metode ini teman-teman hanya bisa menggunakan Excel. Langkah yang pertama yaitu memasukkan data ke dalam Excel. Nah yang dicontoh ini saya mengambil data UMK dan UMB dari banyaknya tenaga kerja menurut wilayah dan skala usaha pada Provinsi Bali yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Setelah data-datanya sudah dimasukkan teman-teman klik pada data analisis. kemudian teman-teman pilih di text to sample assuming unequal variances. Kemudian teman-teman inputkan variable 1 dengan kolom B2 sampai kolom B10. selanjutnya inputkan variable 2 dengan kolom C2 sampai kolom C10. Setelah itu teman-teman centangkan tanda yang bertuliskan labels. selanjutnya kita harus memasukkan namanya yaitu unique wall. Pada langkah terakhir ini teman-teman hanya perlu mengklik OK. ini dia hasilnya sangat mudah bukan? rata-rata taksiran nilai dari UMK adalah 1333309,9 dan standar deviasinya adalah 671,647 sedangkan pada UMB rata-rata taksiran nilainya 47596,25 dan standar deviasinya 2,08113 terima kasih kepada kalian teman-teman yang telah menonton video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya selamat menikmati